Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pertama dan yang paling utama Mari kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kucuran kenikmatan tak terhingga Mulai dari nikmat iman dan Islam hingga nikmat hidup di zaman sekarang Kedua kalinya salawat dan salam selalu tercurah pada jendungan kita Habibana wa nabiyana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syiraman syafatnya Kolak diomil kiamah Amin Allahumma Amin Hadirin Ajeng hadirat Muslimin Ajeng muslimat Sebagian besar orang di luar sana Menganggap kematian merupakan akhir dari kehidupan Padahal Menurut Al-Quran Kematian dimaknanya sebagai Perpindahan dari dunia fana Ke dunia kefalisisi Allah SWT Lalu Bagaimana sebaiknya sikap seorang muslim menikapi kematian Hal pertama yang harus kita sadari adalah Kematian pasti akan datang kepada siapapun Kapanpun Dimanapun Dan semanggir pasti akan mati Banyak dalil yang menjelaskan tentang kematian Salah satunya yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat ke-185 Artinya Tiap-tiap yang berjiwa akan merasa kematian Kami akan memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya benarnya Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan Dari satunya tersebut terkandung pajaran bahwa ada kehidupan setelah kematian Semua perbuatan manusia akan dibalas pada hari kiamat Siapa berbuat baik akan mendapat syurga Siapa berbuat jahat akan mendapat neraka Karena kehidupan dunia hanyalah tikudaya Kesenangan berapa yang hanya sementara Maka dalam syair dikatakan Orang kaya mati orang miskin Mati raja-raja Jakan biasa Mati Pejabat Mati Masyarakat Mati Bapak-bapak Mati Ibu-ibu Mati Innalilahi wa innalilahi wa inailahi roji'un Ibu, bapak Mari kita renungkan sebuah syair berikut ini Mati raja-raja Hadirin Hadirin Jeng hadirat Muslimin Jeng muslimat Kematian datang tanpa diduga Tanpa ada kabar dari mesenjah dan noah Sekalinya datang membuat nangis satu keluarga Betul Betul Maka seorang muslim wajib mempersiapkan diri menghadapi kematian Tentu saja Memperbanyak perbuatan baik Berjontar antar manusia Dan vertikal kepada Allah Hablum minablah Wahhablum minanas Ada yang Apa Ibu Bapak Bapak, ibu Tau kan pohon kelapa Tuh, lihat ada pohon kelapa Allah menggabarkan sebuah kematian seperti hanya buah kelapa Ada yang baru muncul masih berupa bunga Namanya manggar Eh, jatuh rontok ke tanah Mati Ada yang sudah jadi bulu, luk kecil, jatuh ke bawah Mati Ada lagi yang Ada Ada yang agak besar, namanya cengkir, jatuh ke bawah Mati Ada yang namanya dega, disanggol kupai, jatuh ke bawah ya Mati Ada lagi yang sudah Tua kelapanya baru bisa jatuh Mati Ada lagi yang sudah Ada lagi kelapa yang sudah kering, bahkan sudah muet di atas pohon Gak jatuh-jatuh, gak mati-mati Itulah gambaran kehidupan kita di dunia ini Hadiri dan dimuliakan dan dirahmati Allah Di penghujung ceramah ini, mari kita pajatkan doa kepada Allah Agar menjauhkan kematian yang buruk dan diberikan kematian yang indah Yang Allah ridaui dengan kematian yang musuh Amin Amin Makan ketupat sayurnya santan Menawi lepat yang pengambilkan Buah duku, buah kodendong Tepuk tangan dulu dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh